Rusia diduga dalam pembakaran Al-Quran di Swedia Media Swedia menyebut Rusia bertanggung jawab pada insiden pembakaran Al-Quran di negara itu. Wartawan Swedia Canfrid membayar aktivis sayap kanan Denmark yang memiliki keluarga negaraan Swedia Rasmus Pauludan untuk pembakar Al-Quran di depan umum, dekat kedutaan Turki di Stockholm. Protes yang berlangsung pada hari Sabtu menyebabkan reaksi di Turki dan menyebabkan Presiden Recep Tayyip Erdogan mengatakan bahwa Swedia seharusnya tidak mengharapkan dukungan Ankara untuk tawaran keanggotaan NATO. Media Swedia menyatakan bahwa Moskow berada di balik pembakaran Al-Quran menggunakan Frick yang telah bekerja sebagai pekerja lepas untuk RT dan anak kerusahannya Rukli. Secara rinci dijelaskan media tersebut ini terkait biaya permohonan izin demonstrasi Pauludan. Pauludan membebarkan kepada media bahwa ide membakar Al-Quran itu diajukan kepadanya oleh Frick. Dia juga menjamin kerusakan yang dialami Pauludan akibat protes ini akan ditanggung. Ia merupakan pemilik situs beritanya teridak dan presenter saluran SDRX yang dibiayai oleh Partai Demokrat Swedia. Meski begitu, dia yang menyangka memiliki hubungan dengan RT sejak 2014, mengklaim dia tidak percaya bahwa protes tersebut telah membahayakan aplikasi NATO Swedia. Pembakaran Al-Quran yang dilakukan Pauludan membuat protes di sejumlah negara. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng untuk berita menarik lainnya.